Sebelum adanya tol laut itu sembako sangat mahal. Kalau dulu keras, gula, kemudian minyak goreng, sangat mahal. Tetapi dengan adanya tol laut, harga sudah bisa menurun 10-20%. Program tol laut sangat bermanfaat bagi kami di wilayah Indonesia Timur karena barang keperluan rumah tangga lebih murah, sama seperti di Pulau Jawa. Terima kasih untuk pemerintahan Pak Jokowi untuk program tol lautnya. Kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kontainer kita masuk Kupang, dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk bawa ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali, bisa 3 kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interes untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21. Terima kasih telah menonton! Dua per tiga Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. Dua per tiga Indonesia adalah air. Sepertiganya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita sekarang ada di air. Di pelabuhan. Karena kita adalah negara kepulauan. Kenapa perlu tol laut? Supaya menghubungkan antar pulau. Supaya menghubungkan antar provinsi, antar kota, antar kabupaten. Kita ingin dari Tobilu disini, mau ke Acah bisa. Dari Sumawi, mau ke Galila, mau ke Tobilu bisa. Inilah Indonesia. Jadi kembali ke masalah harga. Kalau semuanya sambung, barang-barang itu akan sama harganya di semua tempat. Tidak bisa. Semen misalnya di Solawesi, harganya Rp70.000. Kemudian di Haji 2 Mei 6, ya sampai Rp800.000. Ini harus di... Terima kasih kepada Kementerian Perhubungan. Dengan adanya program tol laut ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Merauke maupun Papua. Di mana selama ini barang-barang yang kami beli di wilayah Papua ini begitu mahal. Kemudian kami kirim barang keluar Papua begitu sulit. Kita kirim ke Sorong, Jepura, harus ke Surabaya dulu. Setelah Surabaya kirim ke Jepura, itu memakan waktu satu bulan. Dengan biaya operasional begitu mahal. Dengan adanya program tol laut ini, sangat bermanfaat. Biaya begitu murah. Kecepatan pengiriman begitu cepat. Sampai hanya satu mingguan. Dan harga yang kita kirim juga ke wilayah pusat Papua ini begitu murah. Saya ingin mengingatkan bahwa tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga. Baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah. Serta satu lagi adalah untuk memangkas biaya logistik yang mahal. Sebenarnya pemahaman sederhana yang terlaut itu adalah alur perjalanan transportasi laut yang dibuka oleh Bapak Presiden untuk kita di Indonesia. Terutama kita-kita yang berada di jalur-jalur yang sulit dijangkau. Kalau dulu kita kalau ngirim barang dari Jawa ke Pulau Sabu, kita harus lewat Kupang. Jadi kontainer kita masuk Kupang. Dari Kupang baru kontainer dibongkar dan diangkat dengan truk ke Pulau Sabu lewat feri. Dan itu ongkosnya mahal sekali. Bisa tiga kali lipat. Tapi dengan adanya transportasi kapal dari Surabaya langsung ke Pulau Sabu, yaitu tol laut ini, ongkos angkutnya menjadi ringan karena dari Surabaya langsung masuk ke Pulau Sabu. Karena itu kita sangat interest untuk mengembangkan usaha di Pulau Sabu. Program dari pemerintah untuk mendistribusikan barang dari Pulau Satu ke Pulau Lain. Agar harga di Pulau-Pulau kecil atau kedalaman bisa sama harga di Pulau Jawa. Program Bapak Presiden Jepawidodo manfaatnya banyak sekali ya. Seperti pendistribusian barang melalui kapal dari Pulau Jawa sampai ke Pulau-Pulau terkencil. Sekarang harganya menjadi rendah dan manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan adanya telaut, artinya barang masuk ke luar itu lancang. Maka dengan kehadiran telaut, maka ada lapangan kerja yang terbuka. Katakanlah kalau kapal besar masuk, maka aktivitas dari sekian banyak masyarakat itu lebih banyak lagi. Dengan demikian, maka banyak tenaga kerja yang terserapi. Program tolaut sangat bermanfaat bagi kami di wilayah Indonesia Timur. Karena barang keperluan rumah tangga lebih murah sama seperti di Pulau Jawa. Terima kasih untuk pemerintah Pak Jokowi untuk program tolautnya. Sebelum adanya tol laut, itu sembako sangat mahal. Kalau dulu peras, gula, kemudian minyak goreng, sangat mahal. Tapi dengan adanya tol laut, harga sudah bisa menurun 10-20 persen. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!